Formasi dengan 3 back ini bisa membuat tim mengatasi lawannya yang bermain dengan pressing tinggi, yang unggul jumlah pemain. Pada video kali ini akan saya jelaskan kelebihan dan kelemahan dari formasi 3-4-3. Formasi 3-4-3 adalah formasi tim sipak bola dengan menggunakan 3 back, 4 gelandang, dan 3 striker. Dilihat dari bentuk, bisa menampilkan skema menyerang dan bertahan yang seimbang. Skema menyerang dari formasi ini bisa menampilkan aliran bola yang beragam sesuai yang diinginkan tim. Begitu juga dengan skema bertahan, di mana 3 back bisa menghalau serangan tim lawan. Ditambah 4 gelandang yang bisa ditarik ke belakang untuk membantu lini pertahanan. Kelebihan formasi ini terletak pada 4 gelandang di mana dapat Dapat mengalirkan bola ketiga striker dan dapat membantu pertahanan. Dua gelandang sisi, yaitu gelandang kanan dan kiri bersifat fleksibel, di mana posisinya bisa berubah-ubah. Posisi menjadi gelandang saat menyerang dan menjadi back sayap saat bertahan. Sehingga pemain dipilih bisa back sayap atau gelandang sisi murni serta bisa mengubah formasi 3-4-3. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai dengan pembahasan kali ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe video ini untuk memberikan dukungan dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Kelemahannya terdapat pada 4 gelandang, di mana membagi konsentrasi antara menyerang dan bertahan, sehingga mengalami kelelahan. Tiga back akan kesulitan dalam menghadapi agresivitas dari sisi lapangan, di mana tim lawan dapat mengeksplor kelemahan dari formasi ini. Sebenarnya, skema ini bisa menjadi baik jika pelatih mampu memanfaatkannya dengan penempatan posisi pemain, pola permainan, dan juga postur pemain. Skema ini bisa menguras tenaga pemainnya, terutama gelandang yang harus naik dalam menyerang dan turun dalam bertahan, serta back yang harus menghadang serangan tim lawan baik di tengah maupun di sisi lapangan. Bermain dengan tiga back bisa membuat tim mengatasi lawannya yang bermain dengan pressing tinggi, baik itu unggul jumlah pemain maupun menyamainya, sebab dengan tiga back ini transformasi taktik bisa berubah sesuai kondisi saat menyerang, bertahan, ataupun saat melakukan counter-end. Dalam sepak bola modern sangat menuntut transisi cepat dan permainan menyerang oleh sebab itu, peran wing back pun sangat krusial untuk membantu serangan di sisi wide maupun saat memulai counter-attack. Kemampuan wing back yang sama baiknya saat bertahan dan menyerang lantas dianggap sebagai wing back modern. Adanya tiga center back dan dua wing back akan membuat formasi bisa membentuk lima back line ketika posisi pertahanan. Pakam seperti ini juga cukup efektif apabila tim bermain dengan blok pertahanan yang agak rendah. Penggunaan dua wing back justru bisa menjadi senjata tambahan ketika menyerang. Untuk menyokong lini depan, formasi pun bisa berubah, menyesuaikan bentuk dengan lima pemain depan di mana winger bisa mengisi koridor half-space. Hal inilah yang membuat formasi tiga back ini cukup efektif dan digemari banyak pelatih. Demikian untuk pembahasan kita kali ini sampai ketemu di pembahasan selanjutnya semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.